Lokte, salah satu danau terindah di Skotlandia yang terletak di kaki gunung Ben Laos. Di tepi danau ini terdapat desa kuno seluas 3,3 hektare yang sudah berdiri kokoh lebih dari 800 tahun. Dilansir dari portal sejarah oldlaversvillage.co.uk, desa ini berawal dari pemberian Raja Malcolm IV untuk klan bangsawan Macmillan di tahun 1160. Namun di pertengahan abad XIV, desa ini diambil alih secara paksa oleh politisi bernama Thomas Chalmers dari tangan klan Macmillan. Untungnya Thomas Chalmers ditangkap oleh perawira angkatan darat bernama Sir Colin Campbell atas pembunuhan Raja James I. Sebagai bentuk penghargaan, lucu jadi Raja James I, kaitu Raja James III menyerahkan kepemilikan desa Lowers kepada Campbell. Sejak itu desa Lowers ditempatkan oleh klan Campbell hingga 7 generasi dan setiap penelus klan Campbell akan diberi gelar Lair of Lowers. Kondisi desa Lowers saat itu masih berjalan seperti biasa, layaknya kehidupan di desa pada mumia. Namun di pertengahan abad ke-17, kondisi desa Lowers mulai berubah sejak John Campbell atau Lair of Lowers keempat menikah dengan Mary Stewart. Perubahan ini muncul ketika Mary Stewart mulai menetap di desa ini, yang meramalkan apa yang sedang terjadi di masa yang akan datang jika ada yang mengusik tempat tinggalnya. Lewat ramalan yang ia tulis dalam bahasa gailik, ia meramalkan bahwa batu-batu untuk bangunan gereja tidak akan terpasang. Dan benar saja, perahu yang mengkut batu-batu itu tenggelam, pasca diserang badai. Mary juga meramalkan jika pohon abu yang ia tanam akan mencapai atap lana gereja, maka gereja akan runtuh dan terbukti peristiwa itu terjadi di tahun 1883. Bukti ramalan lainnya juga terjadi di tahun 1870, dimana petani setempat mengalami kecelakaan yang sangat tragis saat menebang pohon abu yang Mary tanam. Tiba-tiba ia dihantam oleh bantengnya sendiri, dan kudanya yang biasa menarik kerubah hasil panennya juga mati secara mendadak. Padahal 200 tahun yang lalu, Mary sudah peringatkan bahwa siapapun yang merosak pohonnya, maka akan menemui akhir yang buruk. Di pertengahan abad ke-19, jumlah penduduk desa Lawos mengalami kemerasotan, hingga tersisa 17 orang, akibat diberlakukan sistem sewa tanah. Dan di tahun 1926, desa Lawos resmi tidak berpahuni. Saat ini desa Lawos akan dijual oleh mitra properti Goldcrest Land and Forestry Group, dengan harga tanah lebih dari 100 ribu ponseling, atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Goldcrest memberikan penawaran khusus, apabila ambil tanah di Perthshire, atau lokasi desa kuno Lawos, maka akan mendapatkan akses pantai pribadi, sehingga pohonnya dapat manci ikan sepuasnya. Tapi, di runtuhan bangunan tua desa Lawos, terdapat makam Mary Stewart, dan sampai saat ini belum dipindahkan. Sehingga penduduk setempat percaya, bahwa arwah Mary masih menghantui desa ini, demi menjaga keutuhan huniannya. Karena itu, Mary Stewart terjuluki sebagai Lady of Flowers. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berminat membeli desa ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Wakajib, serta nyalakan loncengnya untuk mendapat update terbaru dari Wakajib. Sampai jumpa.